Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan di tahun yang ke-79 dari kemerdekaan Republik Indonesia kita punya sesuatu yang baru apa itu upacara kemerdekaan dilaksanakan di IKN, Ibu Kota Nusantara dan IKN menjadi barometer dimana pusat pemerintahan Indonesia nantinya akan pindah ke situ artinya kalau ada kegiatan di IKN tentu itu mewakili kegiatan seluruh Indonesia ini jadi kalau ada kemeriahan di sana pasti rakyat Indonesia juga bergembira nah hari ini saudara mirip seperti itu ada satu hal penting dimana pusat dari segala-galanya bersuka cita apa itu? Surga, baca ayat ya saudara Lukas 15 ayat 7 Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada suka cita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada suka cita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan saudara Yesus sudah konfirmasi bahwa karena orang bertobat karena ada satu jiwa yang bertobat dan dimenangkan maka surga bersuka cita nah saudara ini adalah sebuah barometer buat kehidupan ini saudara bagaimana suka cita surga itu harusnya menjadi barometer menjadi tolak ukur buat kita jadi yang kita kejar itu bukan suka cita di dunia tapi di surga caranya gimana? gak ada cara lain yang pertama bawa jiwa buat Tuhan karena konteks dari Lukas 15 ini kalau saudara baca ini adalah kisah tentang perumpamaan seorang anak yang hilang saudara baca lagi sebelumnya tentang dirham yang hilang tentang pelita pokoknya semua tentang yang hilang-hilang dan intinya adalah yang hilang itu sudah kembali jadi sederhana saudara kalau saudara mau buat suka cita di surga surga bergembira bawa jiwa tapi yang kedua setelah bawa jiwa apa yang diakukan saudara? terus bersaksi karena katanya jangan fokus kepada orang yang sudah bertobat betul gereja perlu memuridkan tapi jangan terlalu enak memuridkan sampai saudara lupa tugas utama saudara adalah beritakan injil jadi hari ini seperti bangsa Indonesia yang sudah merayakan kemerdekannya di IKN ada sorak-sorak di IKN hari ini kita juga belajar saudara supaya pusat dari kehidupan kita yaitu surga boleh bersuka cita caranya gimana? yang pertama bawa jiwa buat Tuhan yang kedua jangan lupa untuk bersaksi hidup kita bukan hanya disini saudara tapi nanti di surga mau kan saudara? selamat bersaksi buatlah suka cita di surga Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati